Intro Halo, selamat datang kembali di The Rians, di COVID-89 Kan, kok bingung montannya malam-malam? Sekali-sekali lah, biar teman-teman juga bisa nikmatin Gimana kolamnya The Rians, alias kolam Eko-89, di malam hari? Ya nggak bagus-bagus amat juga sih Tapi, monsteranya capek kan? Iya Teman-teman, gue nggak pernah nyombong main-main ya Nanti diambil hati lagi, beberapa netizen kan kadang-kadang suka terlalu bapar ya Nggak, nggak, main-main Gue orangnya sebenarnya baik sekali Dan kolam ini kolam yang minimalis, kolam biasa aja Bukan kolam mewah Jadi gue mau ngebahas, tepat banget nih Indonesia, dunia, lagi kebakaran di mana-mana Alias musim cuaca panas Yang memang, ya lagi ekstrim Jadi emang ini lagi cuaca panas Lagi musim panas, hampir di seluruh dunia Hampir ya, nggak semua Yang kita bahas Indonesia Belum hujan-hujan sampai hari ini Kemarin berumur kebakaran Lalu, sekarang air kolam Eh, air kolam, air bor atau air sumur kita Lagi susah Kering kerontang Bener dong, siapa yang ngerasain Nah, teman-teman jadi gini Yang gue bahas di konten ini adalah Gimana cara kita ngerawat air kolam, koi Di saat memang air bor atau air sumur Atau air ledeng atau air pump Apalah sebutan namanya Itu lagi susah-susahnya Contoh nih teman-teman ya Kolam gue ini Kan gue perlakukan dalam sehari Itu gue water changing Ingat, gue nggak bosan-bosen ulang Water changing adalah suatu kegiatan harian Setiap hari ya, kalau gue nih Dan gue selalu ngasih tips lo begitu Kalau lo mau air kolam koi lo Parameternya baik Water changing itu adalah kegiatan kita sehari Mengurangi air kolam kita 10 sampai dengan 20% Terserah lo mau yang mana Setelah dikurangin Lo isi air baru Tujuannya biar air kolam itu terlalu Apa, selalu fresh Amonianya berkurang Dan tentunya tujuan akhirnya adalah Dari water changing itu Parameter air kolam koi menjadi baik Kenapa teman-teman Gue cuma sekedar ingetin ya Bukan menggurui Hal receh sebenarnya Yaitu inget Kalau mau merawat ikan koi Sebenarnya rawat aja airnya Kalau air kolam koi lo bagus Otomatis ikan koi lo akan bagus Sehat Growing fast Tumbuh besar Umurnya panjang Amin Walaupun umur di tangan Tuhan ya Dan Yang paling penting lagi adalah Ketika air lo bagus Air kolam lo bagus Ikan koi nafsu makannya juga banyak Nafsu makannya lapar gitu ya Rakus Dan dia akan Makannya juga banyak Yang otomatis Ikan koi-nya tumbuh besar Lo perhatiin deh Siapa nih yang suka jarang Water changing Atau ganti air kolam koi Harian, dua harian, tiga harian Jarang banget Lo perhatiin Lo kasih makan hari ini Besok Dan lusa Kok tambah lama tambah gak nafsu ya dia Itu karena air kolam lo berarti kurang seger Kurang sehat Kalau lo bisa jaga ritme air kolam koi lo itu Parameternya baik terus Bagus terus Amonianya rendah Ikan koi lo pasti lincah Makannya banyak Rakus Macem-macem Yang pasti jarang sakit Nah yang gue bagi di konten gue Itu gitu tadi Gue selama ini Melakukan water changing harian Tapi ada masalah nih Di saat musim kemarau seperti ini Gue menggunakan Sumur bor ya teman-teman rumah gue Lo bayangin Setiap gue water changing 20% nih kolam gue yang Besar ini Dalamnya 2 meter Gue bisa ngisinya sampe penuh Sekitar 2 jam 2 jam itu Bisa dipastikan Tower air gue habis Torrentnya habis Gue percaya gak Ngisinya kolam gue 2 jam Torrent gue atau tower air gue habis Ngisinya dari sumur bor gue Bisa 5 sampe 6 jam Yang tadinya Kalau musim hujan Atau normal Gak musim kering seperti ini Tower air gue itu Kalau kosong Diisi penuh itu bisa 2-3 jam Udah penuh lagi Nah yang jadi masalah apa nih Masalahnya begini teman-teman Ketika lu Water changing setiap hari Lalu lu ngisi Tower lu 6 jam Masalahnya adalah Satu Berarti kegiatan mandi Cuci piring lu Cuci pakaian lu Agak terganggu Maksudnya ia mengorbanin itu Karena lu hobi koi Harus seimbang dong Yang kedua Berarti mesin pompa air di rumah lu Pompa air ya Bukan pompa kolam ikan Akan bekerja lebih Sering Lebih banyak jamnya Otomatis Mesin lu bisa rusak Mesin pompa air lu Dan Tagihan listrik lu Akan membengkak Nah Jadi teman-teman Yang gue mau kasih tips Di konten ini adalah Gimana caranya Ngerawat kolam koel lu Ngerawat air kolam koel lu Di saat musim panas Atau musim Kering seperti ini Yang pertama Kita harus Melupakan Atau berani bandel Dari kebiasaan normal Atau aturan normal Merawat air kolam koel Yaitu Jangan Lu water changing Air kolam lu Setiap hari Saran gue Sekarang jadi aja deh Dua tiga hari sekali Baru Lu water changing Yang jadinya Air juga agak Lumayan kotor dong Dan amonnya agak tinggi dong Yes Terpaksa Cara keduanya Jadi masih Sambungan dari nomor satu ya Yang cara keduanya Karena kita water changingnya Dua sampai tiga hari sekali Amonnya pasti tinggi Tahu diri Kurangi pemberian Pakan Jadi kalau lu selama ini Misalnya Gue yang ngasih pakan Kolam gue sehari Lima kali Ya dibikin Tiga kali aja deh Kolam gue ini Sehari enam kali Sekarang gue kasih cuman Tiga kali aja deh Sehari Terpaksa teman-teman Soalnya kalau kita udah Nge water changing Setiap hari Cuman dua tiga hari sekali Lalu lu ngasih pakan Yang masih ngepush Lima enam kali Ya Sama aja lu ngebunuh Ikan kue lo Sama aja lu nantang Ikan kue lo Ayo Kapan lu sakit Ya pasti sakit Yang ketiga Tipsnya Atau caranya Jadi semua bersambungan Teman-teman ya Adalah Ketika lu gak mengganti Air Di Hari kedua misalnya Misalnya Hari ketiga juga lu gak ganti Misalnya lu lagi milih Water changingnya Tiga hari sekali ya Kan berarti hari pertama Lu water changing Hari kedua ketiga kan Enggak Hari keempat baru nih Nah waktu hari kedua ketiga ini Walaupun lu gak water changing Tetep Jor air Jor air itu apa Yaitu Air gak usah dikurangin Di kolam lu Tapi Diidupin aja air Selama setengah jam Kalau air lu kuat Ya Satu jam cukup Tujuannya apa Ya itu dia Walaupun lu gak water changing Tapi kalau lu jor air Atau isi air lu Dengan air fresh Air baru Otomatis Amonia Di air kolam koi kita Pasti berkurang Tetep harus jaga Amonianya ya teman-teman Karena Amonia itu bisa Membunuh ikan koi Diam-diam Silent killer Banyak orang Penghobi koi Tiba-tiba Ikan gua sehat Gara-merah-merah Gara jamur Kok mati Dia tiba-tiba Kadang-kadang dia gak sadar Ternyata dia emang jarang Water changing Pakannya dipus Keasikan Ini biasanya buat yang baru-baru Hobi ikan koi ini Air bening Ikan mati tiba-tiba Ternyata matinya adalah Karena keracunan Amonia Jadi Amonia yang tinggi Itu Bisa membunuh ikan koi Teman-teman Itu tips dari gua Jadi Gua ulang Tipsnya Gimana cara menawat air kolam koi Di saat musim kering Atau musim panas seperti ini Satu Water changing Lo bikin Jangan setiap hari Tapi dua sampai tiga hari sekali Mau nekat empat hari Boleh deh Tapi saran gua sih jangan ya Tiga hari sekali Masih oke Masih aman lumayan Walaupun Kita udah Agak nekat Tapi masih aman lumayan Yang kedua Kurangi pemberian pakan Volumenya ya Bukan jumlahnya Jumlah Lu setiap Ngasih pakan Segengem Yang gak apa-apa Segengem Tapi Kalau lo segengem ini Lima kali sehari Dibikin Dua sampai tiga kali sehari Yang ketiga Adalah Itu tadi Yang kata gua tadi Jor air Bila mampu Kayak naik haji Bila mampu Beneran Dalam hari-hari Yang lo tidak Water changing Lo jor air Di kolam lo Setengah jam Boleh 20 menit Masih boleh Yang penting Air kolam koi lo Terbantu Dengan adanya air baru Pasti mengurangi Amonia di kolam lo Itulah teman-teman ya Karena memang musim panas Gini serba salah Jamur Merajalela Lalu ikan koi Bisa sakit Lalu buat lo Yang tiba-tiba Kolamnya hijau Kenapa ya Ijo ya Selama ini gak pernah hijau Itu namanya Bom alga ya Jadi Tiba-tiba Alga Itu banyak Meledak Di kolam lo Yang otomatis Kolam lo menjadi Warna hijau Untuk kesehatan Ikan koi Sebenernya gak ada masalah Cuman buat kita yang Pengobikan koi Jadinya gak nyaman Ngeliatnya Kok kolam gue hijau sih Ikan koi Sudah kelihatan Jadi apa nikmatnya Nah itu Bom alga itu juga Gara-gara Musim panas Musim panas Menciptakan banyak alga Di kolam lo Kalau udah kayak gitu Car Ah gak usah dibahas Kita bahas di konten berikutnya aja Gitu ya teman-teman Semoga bermanfaat nih Gue buat konten malem-malem Maaf ganggu Cuk lo maaf ganggu Emang eke Ini sales Maaf ganggu Semoga bermanfaat Gue cuma minta tolong satu Buat yang nonton derian Kalau emang lo baru nonton Atau lo Suka nonton Dan belum subscribe Ayo dong Bantu channel gue Tumbuh besar Like-nya teman-teman Sama subscribe-nya teman-teman Itu membuat gue tambah semangat Membuat gue tambah rajin Membuat konten-konten Mengenai cara Merawat ikan koi Maupun konten-konten lainnya Sorry gue batuk Lagi batuk nih serumah Lo gimana nih Gitu ya teman-teman Ayo Ceritain gimana Masalah kolam lo Selama musim panas Di kolom komen bawah Berbagi sama gue Nanti gue akan jawab Satu-satu Dan Kita sambil Saling belajar ya Gimana cara menanganinya Salam satu obi Salam musiki Gue Cheers baby Assalamualaikum Bye-bye Bye-bye Ba-ba-ba-ba-baba Ba-ba-ba-baba iał anlam Arms hors You Alhamdulillah Teman-teman Terima kasih ya 吗 Jangan lupa subscribe, like, dan share ya Doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh